Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kita bertemu dalam mata kuliah dasar-dasar agronomi Saya Eti Hestiati Kali ini pertemuan kedua Kita akan membahas mengenai komoditas pertanian Dalam komoditas pertanian Pokok bahasan yang akan kita bahas adalah Apa itu komoditas pertanian Kemudian pengelompokan komoditas pertanian Yaitu nanti ada pengelompokan berdasarkan tanaman pangan Kemudian pengelompokan ke dalam tanaman hortikultura Pengelompokan ke dalam tanaman perkebunan Kemudian kita akan membahas beberapa komoditas unggulan Komoditas pertanian Pertanian dalam arti luas adalah suatu sektor yang mengumpulkan berbagai hal tentang keadaan biologi di bumi Baik nabati maupun hewani Selain manusia yang diperuntukkan bagi kelangsungan hidup manusia Ada beberapa macam komoditas pertanian yang terbagi menjadi tiga kelompok Yaitu kelompok tanaman pangan Kelompok komoditas hortikultura Dan kelompok komoditas tanaman perkebunan Kelompok tanaman pangan Tanaman pangan adalah segala jenis tanaman yang didalamnya terdapat karbohidrat dan protein Sebagai sumber energi manusia Komoditas tanaman pangan dibagi menjadi tiga kelompok lagi Yaitu serealia Kelompok serealia dicirikan oleh kesamaan famili Yaitu kelompok tanaman padi badian atau rumput-rumputan atau gramine Beberapa contohnya adalah padi, gandum, dan jagung Ketiga komoditas ini merupakan produk tanaman yang menjadi bahan pangan pokok manusia Kedua, kelompok kacang-kacangan Yang termasak kelompok kacang-kacangan Dicirikan oleh tanaman yang berbintil akar Dimana bintil akar ini adalah berperan dalam fiksasi nitrogen di dalam tanah Untuk pembentukan buah Produk kacang-kacangan biasa terdapat di dalam tanah Dan dapat pula di atas tanah Misalnya, polong Beberapa contoh yang penting adalah Kedele, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah Polong yang ada dalam tanah Kemudian yang ketiga adalah kelompok umbi-umbian Kelompok umbi-umbian dicirikan oleh karakter produk yang berasal dari bagian akar yang menggelembung Secara agronomis, kelompok ini tidak hanya tergolong dalam satu famili saja Contohnya singkong, ubi jalar, gadung, ubi jahe, lengkuas, dan lain-lain Tanaman hortikultura Pengertian hortikultura Hortikalce Berasal dari bahan bahasa latin Yaitu hortus Yang berarti tanaman kebun Dan kalce yang berarti budidaya Sehingga dapat diartikan sebagai budidaya tanaman kebun Hortikultura merupakan cabang ilmu agronomi Berbeda dengan agronomi Hortikultura memfokuskan pada budidaya tanaman buah Pomologi, florikultur Tanaman bunga atau florikultura Kemudian tanaman sayuran Oleh kultur Oleh rekultur Kemudian tanaman herbal atau bio farmaka Dan tanaman landscape Tanaman perkebunan Tanaman perkebunan adalah segala kegiatan yang bertujuan Untuk memproduksikan tanaman tertentu Dengan nilai ekonomi tertentu Dengan memperhatikan ekosistem Pengolahan Pemasaran Dan jasa hasil tanaman tersebut Tanaman yang ditanam pun Biasanya adalah tanaman-tanaman yang berukuran besar Dengan waktu hidup yang cukup lama Atau tahunan Contohnya adalah tanaman kelapa sawit Kemudian cengkeh, kakau, karet, kelapa, teh, kopi, dan sebagainya Manfaat tanaman pangan Tanaman pangan Tanaman pangan bermanfaat sebagai sumber energi Tanaman pangan dikenal Akan kandungan karbohidratnya yang tinggi Sebagai sumber energi Tanaman pangan dapat diolah menjadi makanan yang mengandung karbohidrat Karbohidrat ini akan dipecah ke dalam bentuk yang lebih sederhana Sehingga dapat diserap oleh tubuh Kemudian manfaat yang kedua Memperbaiki sel dan meningkatkan daya tahan tubuh Tanaman pangan Tanaman pangan selain sebagai sumber energi Juga dapat bermanfaat dalam regenerasi Dan meningkatkan daya tahan tubuh Kandungan vitamin dan beberapa macam mineral Dalam bahan pangan Akan membantu sel Dalam berregenerasi Sehingga tercipta sel-sel baru Kemudian manfaat yang ketiga Memperpanjang kelangsungan hidup manusia Makan merupakan salah satu aktivitas yang penting Bagi semua makhluk hidup Untuk menjalani kehidupan Tanaman pangan yang diolah sebagai bahan pangan Bagi manusia Pasti dapat memperpanjang kehidupan Karena manusia memperoleh energi dari makanan Untuk menjalani aktivitasnya setiap hari Potensi tanaman pangan Beberapa tanaman pangan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi Di daerah Bulukamba Antara lain ada video yang saudara bisa lihat Di link berikut ini Http double slice www.bulukamba.go.id Di situ ada video yang memperlihatkan Bagaimana tanaman pangan itu sangat bernilai ekonomi Di daerah Bulukamba Kemudian produksi padi di Kabupaten Bulukamba Pada tahun 2014 sebesar 263.592.000 ton Dengan rata-rata produksi 61,33 kuintal per hektare Produksi tersebut cenderung meningkat Dibandingkan tahun 2013 Jadi terjadi peningkatan produksi padi Hal ini karena memang jumlah penduduk juga meningkat Sehingga kebutuhan pangan kita juga meningkat Kemudian sumber pangan yang kedua Itu ubi kayu Produksi ubi kayu juga begitu Ada peningkatan dari tahun 2013 kemudian 2014 Terdapat peningkatan Ubi kayu selain dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan langsung Juga diolah sehingga menjadi sumber karbohidrat juga Fungsi tanaman hortikultura Fungsi tanaman hortikultura itu menyediakan pangan Produk yang dihasilkan dari tanaman hortikultura Menjadi salah satu bahan tambahan dalam kehidupan manusia Fungsi ekonomi dengan hasil tanaman hortikultura Yang menjadi bahan pokok kedua membuat daya penjualan tinggi Kemudian fungsi kesehatannya telah disinggung diatas bahwa ada tanaman hortikultura jenis obat-obatan Atau herbal Kemudian fungsi sosial budaya Hal ini ditunjukkan oleh peran komoditi hortikultura sebagai salah satu unsur keindahan dan kenyamanan di lingkungan Terlebih lagi ada tanaman hortikultura jenis bunga yang mempunyai daya tarik tersendiri Trend tanaman hias, tanaman bunga itu trendnya fluktuatif ya Jadi pada saat-saat tertentu justru penjualan tanaman hias ini menghasilkan pendapatan yang jauh lebih tinggi dibanding tanaman pangan dan tanaman perkebunan Potensi tanaman hortikultura Pengembangan hortikultura di Indonesia memiliki prospek atau peluang yang besar Baik dikarenakan tingkat konsumsi di masyarakat terkhusus masyarakat domestik yang semakin meningkat Juga di Indonesia memiliki keadaan lingkungan yang bersahabat atau yang cocok Sehingga prospeknya tanaman hortikultura di Indonesia cukup tinggi Terdapat 323 jenis komoditas hortikultura yang terdiri atas 60 jenis buah-buahan 80 jenis sayur-sayuran, 66 jenis bio farmaka dan 117 jenis tanaman hias Namun banyaknya jenis ini juga masih bertambah terus Karena ada beberapa tanaman yang tadinya masih liar Kemudian bisa akhirnya menjadi tanaman hias dengan perlakuan-perlakuan khusus Begitu juga tanaman sayur-sayuran yang tadinya belum dikonsumsi Kemudian kemungkinan nanti bisa dikonsumsi sehingga jumlahnya kemungkinan akan terus meningkat Manfaat tanaman perkebunan Tanaman perkebunan bermanfaat sebagai penyerap CO2 Karena tanaman-tanamannya besar, tanaman pohon sehingga penyerap CO2 yang baik Kemudian memproduksi oxigen, mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah, menghasilkan devisa negara Memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kemudian juga ini sebetulnya banyak penelitian yang bisa dilakukan pada tanaman-tanaman perkebunan ini Sehingga nanti memberikan manfaat yang lebih untuk masyarakat Komoditas unggulan Beberapa kriteria komoditas unggulan Yang dimaksud dengan komoditas unggulan adalah komoditas yang mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran Hal ini disebabkan karena keunikannya atau ciri spesifiknya Kemudian kualitasnya, bagus atau tidak, kemudian harganya Jadi bisa justru malah harga yang tinggi, itu kadang-kadang malah menarik Kemudian memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan Kemudian kriteria dari komoditas unggulan yang lain adalah mempunyai nilai tambah bagi masyarakat Jadi added value-nya tinggi Kemudian secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan kemampuan sumber daya manusia Kemudian yang terakhir layak didukung oleh modal dan bantuan kredit Jadi komoditas-komoditas unggulan ini yang layak kita kembangkan di Indonesia sehingga menjadi sumber divisa negara Saya kira pertemuan mengenai komoditas pertanian bagian ke-1 cukup sekian Dan di perkulian selanjutnya kita akan teruskan lanjutan komoditas pertanian Hubungannya dengan lingkungan tempat tumbuh kemudian geografis dan lain-lain yang nanti ada di materi perkulian ketiga Terima kasih Terima kasih